Selamat pagi saudara Kompas Bisnis kembali untuk Anda bersama saya Eglini Soktania. Dalam beberapa waktu terakhir viral beragam kelakuan wisatawan asing di Bali yang mulai meresahkan warga lokal. Opsi deportasi akan dilakukan jika wisatawan asing ketahuan melakukan tindakan ilegal. Bali masih jadi salah satu tujuan destinasi wisata yang dipilih wisatawan mancanegara saat berkunjung ke Indonesia. Baru-baru ini ramai di media sosial, wisatawan mancanegara berulah dengan melanggar aturan. Mulai dari membuka rental kendaraan, mengganti pelat motor, bekerja secara ilegal, bahkan sempat ada 17 wisatawan mancanegara yang memprotes suara kokok ayam. Hal ini tentu membuat masyarakat lokal Bali resah. Polisi akhirnya bergerak merazia wisatawan yang melanggar aturan lalu lintas, terutama mereka yang mengendarai sepeda motor tanpa pelat asli. Di Denpasar, setelah dua pekan menggelar razia, polisi mengeluarkan 280 tilang manual. 260 pelanggaran dilakukan wisatawan domestik dan warga lokal, sisanya dilakukan wisatawan asing. Razia akan terus dilakukan dalam beberapa waktu ke depan. Kita adakan operasi rutin, baik itu yang sifatnya penindakan, himbawan, maupun juga viralisasi apa yang kita lakukan. Jadi, biar mereka paham betul dengan kondisi yang ada. Jangan sampai kalau ini dibiarkan menjadi sesuatu hal yang dianggapnya benar. Oleh karena itu, saya sudah perintahkan jajaran kami dari mulai seluruh kores yang ada. Tidak hanya wilayah Badung, Denpasar, dan apa namanya, Gianyar begitu yang banyak turisnya, tapi seluruh wilayah. Karena di samping itu kami juga mengingatkan para rental-rental. Ini rental-rental juga harus punya kepedulian untuk mengingatkan, dan juga mau menegakkan aturan yang sebenarnya. Tak hanya melanggar aturan lalu lintas, saat ini banyak pula wisatawan mancanegara yang berbisnis rental kendaraan untuk disewakan ke sesama warga asing. Hal ini membuat pengusaha rental lokal resah. Pasalnya, harga sewa yang ditawarkan jauh dari standar yang ditawarkan pengusaha rental lokal. Para pengusaha berharap pemerintah daerah bisa menindak tegas bisnis ilegal ini. Katanya ada permainan harga gitu ya Pak? Iya, berarti sudah tahu dari standarnya memang benar. Sangat-sangat meruikan di kami. Masalah harga itu sangat dirugan jeplok, harganya hancur, harganya sangat jauh. Ya kalau boleh dibilang, kalau mereka kembali untuk bisnis, kalau visanya mereka bisa bisnis, atau visa investor, ya sesuaiinlah dengan visa investornya apa. Kalau restoran, ya restoran. Kalau memang mau buka jari-jari entah, ya harusnya sesuai dengan visa. Tapi kalau mereka bisa nyanyain disini, bisa turis, terus sampai bergabung jasa sewa, ya mohon ditindak. Menanggapi kelakuan wisatawan mancanegara yang meresahkan, pemerintah pun berjanji akan mengetatkan pengawasan mulai dari bandara hingga ke daerah-daerah. Jika ditemukan wisatawan yang melakukan tindakan ilegal, opsi deportasi akan dilakukan. Ini sedang kita kolaborasikan lagi, supaya yang nakal-nakal ini tetap kita kejar, dan supaya celah adanya leg of pengawasan tadi semakin tertutupi. Hukum yang ada di Indonesia, kita lihat dulu pelanggarannya, kalau kriminal umum, ya selesai dulu persoalannya di sidik. Kalau pelanggaran ketertiban umum, kita serahkan aparatur penegak hukum lainnya. Tapi kalau pelanggaran yang sangat jamak, serahkan ke imigrasi, atau pelanggaran ke imigrasian, serahkan ke imigrasi. Kalau ada pelanggaran terkait lainnya, sementara aparatur penyidiknya tidak memiliki keterangan yang cukup, serahkan ke imigrasi. Tindakannya adalah deportasi. Menarik sebanyak-banyaknya wisatawan mancanegara memang bisa menguntungkan untuk daerah tujuan, karena bisa menambah pendapatan daerah, hingga membantu menggeliatkan ekonomi masyarakat setempat. Namun, jangan lupakan aturan dan budaya yang tetap harus dihargai oleh para pengunjung. Tim Liputan, Kompas TV